Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Adegan mengebrak meja Sepertinya sedang cukup tren akhir-akhir ini Masih jelas diingatan Adegan ikonik demi Tuhan Yang pernah menghebohkan publik beberapa tahun lalu Kini muncul adegan serupa Yang lebih menggemparkan netizen Karena adegan marah tersebut Dilakukan oleh seorang pencerama kondang Indonesia Ustadz Yusuf Mansur Sebelumnya Ustadz Yusuf Mansur Selalu mengajak jamaannya untuk sedekah Sedekah dan sedekah Sehingga saat video Satu triliun tersebut muncul Banyak netizen mencandai sang Ustadz Untuk menyedekahkan semua hartanya Kepada orang lain Agar impalannya lebih banyak Katanya sih biar sesuai isi ceramanya Jika diamati kehidupan Ustadz Yusuf Mansur Selama ini Memang tak jauh dari kata aset Harta, sedekah, dan sahab Semua kasus yang berkaitan Dengan sang Ustadz Juga ujung-ujungnya Soal duit lagi Duit lagi Dari mana saja sumber pundi-pundi Uang Ustadz Yusuf Mansur Selama ini Hingga sering dinobatkan Jadi Ustadz Sultan Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Jauh sebelum Ustadz Yusuf Mansur Tersandung kasus hukum Ia hidup sejahtera Dan mendirikan sebuah pesantre Ayah dari Wirda Mansur ini Dulunya pernah Megagas berdirinya Program pembibitan Penghafal Al-Quran Yang saat ini Lebih familiar dengan Nama Darul Quran Program inilah Mencetak penghafal Al-Quran Melalui pendidikan gratis Bagi para duafa Yang ada di Banten Aktivitas yang dilakukan Sang Ustadz saat itu Bisa dianggap sangat mulia Yang sukses mencetak Banyak Tafis berkualitas Di Indonesia Para pecinta Quran Dan para Tafis Telah mendapat Kedudukan mulia Di mata Allah Dan Rasulullah S.A.W Bara siapa yang membaca Atau menghapal Al-Quran Maka sungguh Dirinya telah menyamai Derajat kenabian Hanya saja Tidak ada wahyu baginya Lalu bagaimana Dengan mereka yang Mengelola pondok Tafis Rasulullah s.a.w bersabda Tak hanya itu Rasulullah sangat mencintai Hambanya yang Mewakafkan Al-Quran Salah satu amalan kebaikan Yang pahalanya terus Terbawa kepada si main Topik alam kuburnya Adalah sedekat Dan mewariskan Atau mewakafkan Musyaf Al-Quran Hadis Riwayat Bukhari Jika menghadiakan Quran Saja pahalanya Sudah sebanyak ini Apalagi mendirikan Pondok pesantren Untuk para Tafis Pahalanya bisa saja Mengalir sampai syurga Dan menjadi Amal jariah Jika seseorang Meninggal dunia Maka terputuslah Semua amalannya Kecuali tiga perkara Yaitu sedekat jariah Ilmu yang bermanfaat Dan doa Anak yang soleh Hadis Riwayat Muslim Selama ini Ustadz Yusuf Mansur Telah berjuang Untuk menghidupi Pesantren tersebut Ternyata dana Dari program tersebut Diambil dari sedekat Jama'awisata Hati Yang juga merupakan Salah satu sumber reseki Pria berusia 45 tahun ini Namun saat ini Bagi yang ingin Nyantri di pondok Darul Quran Mereka harus Menyiapkan fulus lebih Karena biayanya Tak main-main Kalau di total-total Bisa sampai puluhan Juta rupiah Jika dikali seribu santri Lumayan juga Keuntungan sang Ustadz Selanjutnya Wisata Hati Yang merupakan Biro Perjalanan Umroh Yang juga digagas Oleh Yusuf Mansur Dan keluarganya Sebagai umat muslim Menunaikan haji Dan umroh Adalah ibadah Yang sangat dinanti-nantikan Baik dari kalangan Yang mampu Maupun kalangan Serba pas-pasan Allah SWT berfirman Mengerjakan haji Adalah kewajiban manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi orang yang Sanggup mengadakan Perjalanan ke Baitullah Barang siapa Mengingkari Kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Dari alam semesta Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 97 Ustadz Isuf Mansur Rupanya juga sangat peka Dengan kondisi Kebutuhan umat Untuk ibadah Hingga akhirnya Mendirikan wisata hati Tour and Travel Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020 Umroh di masa pandemi Bisa mencapai 26 juta rupiah Dan saat ini Bianya makin membegak Di kisaran 28 juta rupiah Di luar karantina Dan PCR Artinya Harga yang dibanderol Bisnis milik Yusuf Mansur Tak jauh-jauh Dari peraturan pemerintah Bisa dibayangkan Berapa omset Yang ia peroleh Apalagi saat ini Umat Islam Mulai berbondong-bondong Untuk kembali ke tanah suci Apakah kamu pernah Umroh dengan travel ini Pemilik nama lengkap Jam Anur Hatip Mansur ini Memang sepertinya Tak pernah lelah berjuang Setelah sukses berbisnis Ia juga rajin Menanam saham Ustadz Yusuf Mansur Diketahui memiliki Saham PT Bank MNC Internasional Sedilai 250 juta saham BABB Jika dikalkulasi Dengan harga 322 rupiah Per saham Artinya Uang Ustadz Yusuf Mansur Yang tertanam Di saham MNC Bank Tersebut mencapai Lebih dari 80 miliar rupiah Jangan kaget dulu Karena masih banyak Saham lain Yang belum dibongkar Pendapatan Pasit lain Yang diperoleh Ustadz Yusuf Mansur Datang dari Bank Syariah Dan perusahaan logistik PT Zebra Nusantara Yang tak tanggung-tangguh Ustadz yang selalu Mengajarkan Sulawat ini Bisa membeli saham Klub Sepak Bola Di Polandia Lesia Cidens Pada tahun 2018 Senilai 2,5 juta euro Atau nyaris Menyentuh Angka 4 miliar rupiah Langkah tersebut Diambil oleh Ustadz Yusuf Mansur Dalam rangka Memperkenalkan Indonesia di mata dunia Menurut prinsip Sang Ustadz Jika selama ini Indonesia yang mengundang Investor asing Masuk ke dalam negeri Maka kali ini Indonesia Yang berinvestasi Di luar negeri Terkait hal tersebut Peneliti dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Imaduddin Abdullah Sepertinya sepakat Dengan keputusan Ustadz Yusuf Mansur Karena ternyata Investasi di klub Sepak bola Bisa sangat menguntungkan Bagi pemilik saham Namun Ustadz Yusuf Mansur Harus tetap puas pada Dengan segala Kemungkinan yang ada Bisa saja Kinerja dan prestasi klub Berubah sewaktu-waktu Dan kalau gagal terus Ujung-ujungnya rugi Bukannya gol Malah zonk Tak pernah kehabisan akal Ustadz Yusuf Mansur Juga mendirikan Sebuah menijir investasi Syariah pertama Di Indonesia Paitren Rusa tersebut Mulai beroperasi 24 Oktober 2017 silam Sebelumnya Paitren sempat Dibekukan oleh Bank Indonesia Karena saat itu Belum memiliki Isin di bisnis Uang elektronik Sebenarnya Aplikasi ini Bisa dipakai Untuk apa saja Pengguna e-money Dari Paitren Ternyata dapat digunakan Untuk membayar listrik Air pump Tiket pesawat Kereta api Travel Kucur game Dan sedekah Tentu hal ini Juga banyak Membantu Perekonomian umat Namun Meski begitu Ustadz Yusuf Mansur Sepertinya harus Bolak-balik Terjerak kasus Di kantor polisi Karena perusahaan Kesayangan miliknya ini Sebelum videonya Viral terunggah Di media sosial Beberapa waktu lalu Ia sempat digugat 98,7 triliun Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Atas tuduhan Ingkar janji Zaini Mustafa Ustadz Yusuf Mansur Menolak gugatan tersebut Ia mengaku kesal Karena tak pernah Berniat untuk menipu Namun ia harus Menilan pil pahit Karena selalu disudutkan Paitren memang Tak main-main Untuk urusan target Perusahaan ini Menargetkan pendapatan Berbasis komisi Mencapai 5,1 triliun Rupiah Pada 2019 Dan itu Diluar sedekah Saat ini Paitren memiliki 2,2 juta mitra Di Indonesia Dan 35 negara lainnya Dan pasarnya pun Sudah menargetkan Pengelolaan dana rumah ibadah Sebagai mitranya Dilansir kata data Sudah ada ribuan rumah ibadah Yang bermitra Dengan startup ini Bahkan sebagai contoh Masjid yang berlokasi di Bandung Menurut pihak mereka Dalam kurun waktu 1 jam Sudah ada sedekah 15 juta per lokasi Bagaimana jika sudah ada Ratusan lokasi Yang tersebar di Indonesia Pastinya jadi cuan banget Dan manfaatnya semakin luas Tapi harapan tersebut Sepertinya harus pupus Perlahan karena Pengelolaan yang masih Dianggap amburadul Akhirnya yang saat ini Kita lihat Hanya bulir air mata Ustadz Alumni UIN Syarif Hidayatullah ini Mendangisi nasib Perusahaan rintisan Beliknya Semoga segera Menemukan jalan keluar Desas Desus honor cerama Yusuf Mansur pun juga Semakin ramai Di telinga netizen Pada sebuah Aku di Youtube Seorang pengguna Bernama Haikal Wakuwaku Mengungkapkan Jika honor yang dipasang Oleh Ustadz Yusuf Mansur Tak masuk akal Dan terlalu mahal Yakni 30 juta rupiah Wow Ada juga yang menduga Sang Ustadz baru Mau cerama Jika diberikan Tarif 70 juta rupiah Namun setelah ditelusuri Ustadz Yusuf Mansur Memberikan klarifikasi Bahwa dirinya sama sekali Tidak memberikan red card Jika ingin cerama Jadi berapa sebenarnya Tarif normal Ustadz Yusuf Mansur Menurut beberapa informasi Memang tarif cerama Ustadz di program TV Dan cerama lain Mencapai jutaan rupiah Namun ia tak pernah Mematok harga selangit Untuk mendakwakan Ajaran Islam Sahabat beriman Dari kekayaan Yusuf Mansur tadi Mana yang mau kamu selawatin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh